Mengalami korsleting kelistrikan, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju di wilayah Grogol, Jakarta Barat pada minggu malam. Api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil yang sedang melaju di jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Sopir masih sempat menepikan mobil naas ini hingga tidak menutupi jalan. Semua penumpang yang berjumlah tiga orang juga sempat menyelamatkan diri dan tidak terluka. Mobil yang terbakar akhirnya dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran datang dengan satu unit mobil pemadam. Kemacitan panjang sempat terjadi karena banyaknya pengguna jalan yang ingin menonton kebakaran.